Ardan Radio! Terima kasih Insan Muda! Mau tau gak yang jadi bintang tamu di Ardan Ngejems? I love this gems! Kotak! Wah kurang semangat nih kerabat kotaknya! Kotak! Jadi Insan Muda Cipaganti 159 ya sudah dipenuhi oleh kerabat kotak dari daerah mana aja nih? Dari mana? Semedang, Semedang! Sukabumi! Purwodade! Jakarta! Surabaya! Majalengka! Majalengka! Sulawesi! Mana yang dari Sulawesi ada? Tumpuk tangan sekali lagi buat kerabat kotak! Yeay! Kakak-kakak kotaknya nih harus benar-benar bangga nih punya fansnya. Jauh-jauh datang kesini. Kita bertemu dulu bersama mereka ya. Boleh nih kakak-kakak kotak apa kabar? Baik! Pencernaan lancar? Ini mau ngomong luarkan. Ya Allah ngeri banget. Cantik-cantik-cantik gitu. Emang? Coba sebutkan ada siapa aja teman-teman. Coba dari sebelah sini namanya siapa? Terima kasih. Dian Sastro? Aduh. Terus udah lama gak boleh di kotaknya. Aduh. Oh baru. Oh kamu udah lama. Buat kakak kakak itu pendiem, cantik, bisa main gas lagi. Main bus? Ternyata sama kelempar juga. Kelempar terus kejedot ya. Jadi aja begini ya. Kalau yang sebelah pinggir, yang rambutnya paling gondrong siapa? Kurang keras siapa? Mamang Sela. Mamang Sela. Dan udah pasti dong vokalisnya. Siapa coba? Yang cetar membahan. Yang bener siapa? Mbak Wati. Mbak Wati. Mbak Wati. Mbak Wati. Panggilannya kenapa Mbak Wati? Kita punya nama desa gitu. Kalau si cua Mbak Nur. Oh Mbak Nur. Si tantri Mbak Wati. Mamang Sela, Mbak Wati. Kalau ini Njum ya. Saya beda. Saya beda. Apa tuh? Nggak ada lupa. Ini Jamet. Jamet. Mas Jamet. Mas Jamet. Kemayangnya kalau metal. Kalau aku Sugeti ya. Kembang Desa. Kembang Desa. Kembang Desa. Ini setelah 8 tahun berkarir nih kakak nih ya. Iya kakak. Dan dengan formasi yang sekarang yang terakhir. Bagaimanakah rasanya masih tetap bisa bernyanyi di atas fanggung. 8 tahun itu sebenarnya bukan berarti yang sudah seperti apa gitu. Kita cuma karena kemarin itu ulang tahun ke-8. Kita niatnya itu di ulang tahun ke-8 ini kebetulan memang ke-8 ya. Terus abis itu ngeliat kerabat kota kan kalau yang sering bolang istilahnya. Mereka misalnya dari kota mana tapi selalu gitu. Pokoknya kita nyebutnya bolang lah. Gratis ya enak. Terus abis itu makanya kita pilih konsepnya itu 8 hari, 8 kota itu via bus semua. Via darat. Tidurnya di bus, mandinya juga kita di pom bensin sama di bengkel. Kayak gitu-gitu bener-bener yang gak menyentuh hotel sama sekali. Jadi ngerasain rasanya jadi kerabat kotak yang bolang tadi. Iya bener-bener ngerasain bener-bener nge-darap lah boj. Jadi gimana sih bisa akhirnya apa namanya bisa nyanyi bareng sama Simple Plan? Kebetulan kita satu label. Dia ada konsep setiap dia kunjungi di negara itu dia ingin kolaborasi sama penyanyi yang di negara itu. Kebetulan Indonesia yang kepilih si tantri. Eh tepuk tangan dong buat Kak Tantri. Coba pengen tau waktu pas ketemu nih sama mereka ngobrolik pake bahasa apa? Main gundu, main gundu. Enggak, kita sama ada bahasa yang memang kita dari hati ke hati ya. Ya bahasa kalbu. Jadi saya ngomong dalam hati si vokalis naeta. Oh iya, iya, iya. Iya saya ngerti tantri. Gitu gitu aja. Yes, yes, oke. Nadanya dari ce ya. Biar cepet. Dengan sentuhan-sentuhan saja dia sudah paham. Kita nanti ngobrol-ngobrol lagi. Kalau nyanyi dulu setuju kan? Kak Tantri coba mau nyanyi apa? Lagu pertama, lagu pertama. Dengerin aja lah ini lagi. Pokoknya dengerin aja dulu. Dari tadi kan DDL mulu. Kita rock never die aja. Oke insya, ini dia kotak di Arnett & Jengs. Dengan rock never die. Rock. 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 Tadamu telah tercipta sebetul aku yang tercipta Semasa engkau di duniamu berkaya dalam karya Kerabat kotak Sampai kapan bukan ada robel berdaya Hingga sampai akhir dunia Wahai engkau lah jiwa-jiwa Wahai lah kehidupan Ungkapkan semua sukacita lewat alunan irama Sikat Robel berdaya Sampai kapan bukan ada Robel berdaya Hingga sampai akhir dunia Bagi saya takut tangan bareng ya Robel berdaya Robel berdaya Robel berdaya Robel berdaya Sampai kapan bukan ada Robel berdaya Hingga sampai akhir dunia Hingga sampai akhir dunia Bisa liat lagi tayangannya Gak cuman audio doang tapi visual juga Ngerti audio visual Ngerti gak ngerti gak audio visual Hah Ngerti Oh gak ngerti yaudah gak apa-apa Ini di maafin Kita lanjut lagi ngobrol-ngobrolnya sama Kota Yeay Kak Utin coba aku tanya Lagu kesukaan Kak Utin apa nih lagu kota Sebagai masyarakat Cimahi Yang suka nongkrong diberi gift Pasti beraksi Kali ini apa sih bisa Itu mah aku Aku kalo lagi galau dengerinnya apa bisa Aduh Sambil nangis Sambil nangis Sambil nangis Sambil eyelinernya luntur Tapi dok lipnya kan aku banget itu Coba ya Jadi si album terbaru dari kotak nih Ya yang merupakan album Best of the Best Ya ini terbaik itu rilis kan ya sudah rilis Sudah Sudah Yang bikin kalian yang Yang apa namanya akhirnya bikin kalian jadi Yuk kita ngerilis Best of the Best itu gara-gara apa Karena menurut kalian 8 tahun sudah cukup Untuk membuat atau merilis Best of the Best Karena sebenarnya kita menampung apa yang diminta oleh kerabat kotak Karena kerabat kotak itu bukan hanya seperti masih anak-anak muda bukan Tapi udah menyakup ibu-ibu, bapak-bapak Semua kalangan ya Iya semua kalangan Dan terus habis itu kalo kita mau bikin album baru Jarak antara album yang sebelumnya itu energi tendangan dari langit itu cukup dekat Jadi kayaknya gak etis gitu kalo ngeluarin album baru gitu Jadi makanya kita bikin Tapi kita mau ngeluarin sesuatu yang baru apa ya Yaudah the best itu Nah Nyanyi ya Nyanyi ya Nyanyi 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 Isam Isam Rambut kribo Ya pokoknya kalo jelek awas Ya awas loh gue udah liat ciri-cirinya Dari rambut aja udah pales Kribo Oke ya 3,2,1 Kali ini apa masih bisa Ah Oke Enggak bagus, bagus 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 Bagusan diem Kakak nih setelah mengeluarkan base of the best Pastinya berarti kalo misalkan disebut sebagai band Indonesia yang legendaris setuju gak? Belum Beis Harus berapa tahun nih sampe disebut legendaris Harus berapa tahun nih kira-kira Harus berapa tahun nih kira-kira Pasti kalo misalkan orang udah ngeluarin base of the best berarti Satu band ini berarti udah Keren abis Kalo menurut kotak sendiri Gimana? Muat kata kri Mbak Nur Mbak Nur Udah mati dong Biasanya sesuatu yang legendaris itu biasa yang udah tiada Biasanya Biasanya Tentunya mungkin living legend kali ya Living legend Living legend Oh si Kalo dibilang living legend gimana? Belum Belum ya Masih kurang apa nih kotak ini menurut kalian semua? Masih pengen kumpul sama kerabat sih Asik Proses pembuatan album base of the best Makan waktu berapa lama? Enggak tantri nih Gonggong Iya Dua minggu insya Allah Cepet ya Cepet banget Soalnya memang itu cuma tiga lagu baru Iya Tiga lagu baru Terus abis itu Kotak lagi manggung di luar kota Bagian ke Jakarta rekaman rekaman gitu Jadi dua minggu Udah pada beli belum base of the best nya? Iya Terus udah kayak gitu ada tiga lagu nih Ini disitu yang baru berarti kan sisanya Apa namanya Dari yang album-album sebelumnya Terus di compile Iya Nah itu yang bikinnya siapa nih yang tiga lagu baru? Bersama kita bisa Bersama kita bisa Kok emang gitu lagunya? Terima kasih, terima kasih Terima kasih Isam I love you Buat kerabat kotak dan kotak sendiri Jadi kita mau ngasih tau kalo dia ini mantan personen dari GGR Band yang dulu Oh 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 Paling enak kalo jadi orang tajer Isam I love you, Isam I love you Oke sebelum lagu kedua disini kita akan kasih pilihan lagu tantangan dimana semua bintang tamu yang ada di Arden ngejam kita harus pilih, tapi dimaininnya nanti, nanti kalau kita suruh betul nanti kita kasih waktu mereka untuk berpikir kira-kira lagu apa yang akan mereka bawakan, kalau sekarang lagu kotak aja dulu yang kedua, sekarang lagu kotak please apa masih bisa kalau gak lupa ingatan yang aku banget lagunya gitu oh lupa ingatan, nanti aja kalau lu mah lupa diri emang suka kayak gitu maafin ya, lupa jenis kelamin Kak Tantri tau banget ya Isma, eh Isma lagi Isam, behave lihat sih kayak temennya diem sekalinya mangap, makan lalat lupa ingatan nanti ya kak mau bawain lagu kerabat kotak yeay bapak jam tujuh malam kita akan showtime mari semua siapkan tenagamu jangan lupa semua pakai baju hitam biar kamu kelihatan lebih kami tunggu kalian di tempat showtime kami tunggu kalian di tempat showtime jangan sampai ribut biar kelihatan keren ayo semua mendekat dengan kami mainkan musik mari semua bernyanyai melompat lompat ikuti ramah ayo semua teriak melompat lompat ikuti ramah ayo semua teriak melompat lompat 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 jam tujuh malam kita akan showtime mari semua siapkan tenagamu jangan lupa semua pakai baju hitam biar kamu kelihatan lebih rock and roll Ikuti ramah, ayo semua teriak Melembad-lembad, ikuti ramah, ayo semua teriak Melembad-lembad, ikuti ramah Melembad-lembad, ikuti ramah, ayo semua teriak 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 Melembad-lembad Melembad-lembad, ikuti ramah, ayo semua teriak Melembad-lembad, ikuti ramah, ayo semua teriak Melembad-lembad, ikuti ramah, ayo semua teriak Melembad-lembad, ikuti ramah, ayo semua Terus kalau kecapaian dia suka ngorok ya. Kalau ngorok, ngoroknya ngebas. Nah ini mau diluruskan gak? Iya. Nah nanti yang meluruskannya adalah teman-temannya. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Betul. Sejak sekeras apakah ngoroknya Mbak Tantri? Ngoroknya sih gak keras. Pangapnya lebar. Itu perputaran oksigennya bagus bu. Cantik-cantik tuh gitu ternyata ya. Allah itu maha adil. Adil ya. Bener ya. Cantik pitar main bas. Tapi kalau tidurnya manggap ya. Nyanyi dulu dong. Kali ini apa? Masih bisa. Aduh. Nah itu nomor satu loh. Makanya aku hafal banget. Nomor satu di Ardan loh. Tuhun Ardan. Terima kasih. Sami-sami ya. Terus anaknya manja banget. Coba Mama Ngesela. Mama Ngesela bener gak manja? Manjanya kayak gimana nih Kak Cua? Emang manja ya? Enggak. Aku gatel garuki. Enggak, dia enggak manja? Tangan aku capek. Tolong basnya betoti. Ada. Ada. Kan manja. Manja. Cilananya kurang sobek. Tantri tolong sobeki. Gitu. Ya. Gitu kan kalau Kak Cua ya. Jadi sebenarnya manja apa enggak sih? Kak Cua alias Mbak Nur ini. Mungkin manja sama cowoknya kali ini. Langsung sembunyi cowoknya langsung sembunyi. Itu hanya kita yang tahu. Hanya Tuhan dan mereka yang tahu. Biasa dikasih tendangan dari langit sama cowoknya. Wow mau dong. Oh iya ya. Coba Kak Tantri sekarang sama Mamangsela boleh menambahkan selain tadi yang kita sebutin. Apalagi nih aib-aibnya kacuan. Atau hal-hal yang mungkin lucu. Yang lucu pengalaman kan selama manggung 8 tahun masa sih gak pernah jatuh dari stage. Itu bukan gue itu ada salah satu. Ada ada. Itu nanti. Ya nanti. Sebut saja dia melatih. Kak Tantri. Mbak Wati. Apalagi nih selain tadi dua tadi manja dan suka ngorok. Kentut sembarangan udah. Nah. Semua kali itu semua. Kentut sembarangan. Kentut sembarangan. Tidak pada teman. Kalau gue mengakui gue juga suka kentut sembarangan. Ya. Tapi. Ada tapinya. Cua itu diem sebenernya. Diem tiba-tiba ada bau yang enak banget. Pas udah gue tanya siapa nih yang kentut. Karena gue gak ngerasa kentut ya kan. Cuman ada cua sama selang. Tapi gue hafal bau bau kentutnya cua. Karena udah 8 tahun. Pertemanan. Pertemanan. Seringit asem-asem gitu kali ya. Bukan asem. Busuk udah. Busuk. Bukan gak bunyi mungkin. Pencernaan gak lancar bu. Bukan gak bunyi tapi mungkin agak sedikit ngebas ya. Ada lagi jolok sih. Tapi gak tau ya ini dibawah boleh apa enggak ya kan. Apa nih intinya tentang apa? Jadi buka. Maaf ya sebelumnya. Jadi apa namanya pas lagi mau manggung kan segala macem. Selesai manggung. Oh marah marah marah. Selesai manggung kok dia duduk di bangku belakang dia duduknya agak miring. Cua lu kenapa cua? Kasi gue sampir. Kenapa emangnya gue kecepirin. Cua omong. Gue gak tahan. Ini cantik. Makanya gue duduk miring. Itu kan cantik ya. Gila makanya gue duduk miring. Kalau gue duduk berdiri ngangkang. Itu jebol. Gila ya. 8 tahun. Mana pacarnya? Sini coba pacarnya. Kaya. Yang bisa menerima dia apa adanya. Sini dulu dong pacarnya. Mana pacarnya? Sini dong aku gak pacarnya. Aduh. Oke namanya siapa? Firman. Udah macu berapa lama? Udah tau kalau dia pernah kebicirin. Setelah tau kayak gitu masih mau menerima dia apa adanya gak? Ada. Terima kasih Kak Firman. Ya. Coba kalau memang saya lah ini Mbak Nur ini apa kayak gimana gitu. Udah cerita apa gitu. Enggak sih. Udah. Sempurna lah ya. Sempurna. Sempurna kalau dibatat sama Mang Sela ya. Udah sip lah. Kalau pencernaan aja lah. Pencernaan aja. Cantik tapi pencernaannya kayak gitu ya. Oke kalau kita tepuk tangan dong. Buah Chua alias Mbak Nur. Ya. Nah kita akan lanjut lagi nih dengan Tantri dan juga Mamang Sela. Tapi sekarang kita akan ke lagu tantangan dulu. Ya. Udah lagunya tadi udah dipikirkan apa kakak Tantri? Dari. Biasanya kan orang denger saya nyanyi. Nah ini jarang nih hanya ada di Ardan. Hanya di depan kerabat kota. Kali ini Sela mau nyanyi. Yeay. Oh Mamang Sela I love you Mamang Sela. Mamang Sela iya nyanyi buat aku. Gue jadi males nyanyi kalau gitu. Coba Mamang Sela jadi akhirnya milih One Falls. Tapi yang judulnya? Bongkar aja ya. Asik. Ya bongkar dikasih buat kerabat kotak. Sama kita kasih juga buat Ozom Rocket Rockers yang lagi dengerin. Ah kakak Ozom. Salam dari Wasabi. Yeay. Oke kalau gitu ini dia kota covering Iwan Falls dengan Bongkar. Kalau cinta sudah dibuang. Jangan harap keadilan akan datang. Kesedihan hanya tontonan. Bagi mereka yang dipermudah jabatan. Semua. Oh oh ya oh ya oh ya oh ya bongkar. Oh oh ya oh ya oh ya bongkar. Sabar 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 dan tunggu. Itu jawaban yang kami terima. Ropokan setan yang berdiri mengangka. Oh oh ya oh ya oh ya bongkar. Oh oh ya oh ya oh ya bongkar. Sekian lagi. Oh oh ya oh ya oh ya bongkar. Oh oh ya oh ya oh ya bongkar. Terima kasih. Terima kasih. Tonton. Tonton ya. Tonton. Tonton. Banyak untuk disebutkan Oi, hentikan Hentikan, jangan diteruskan Kami muat Dengan ketidakpastian dan keserakahan Semua ya Semua ya Wo-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Terima kasih.